Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para jemaah yang dirahmati Allah Pertemuan kali ini saya akan membahas secara spesifik tentang Bagaimana sikap seorang musallih, orang yang sedang shalat Ketika dia itu was-was saat shalat Apakah keluar kentut atau tidak Ini pertanyaan dari salah satu jemaah Dalam shalat tarawih seperti tahun ini Dia itu merasa di tengah-tengah shalat keluar kentut Bagaimana sikapnya Ini saya ambilkan referensinya dari kitab Bulul Maram, kemudian juga syarahnya yaitu Ibanatul Ahkam dan Subul Salam Kemudian kita fikih syafinya yaitu Yaitu Syarafatul Qarib dan juga Beberapa referensi yang lain Saya bacakan hadis yang terkait dengan kasus tersebut Yaitu hadis Nabi nomor 65 Yang bunyinya Jika menemukan siapa salah satu di antara kalian dalam perutnya Syai'an sesuatu Kemudian membuat muskil Pada dirinya Apakah akharajamin husayun amlah Muskilnya itu apakah telah keluar angin atau tidak Keluar sesuatu atau tidak Terus bagaimana sikapnya Maka jangan sungguh keluar kalian Sehingga mendengar suara dan menemukan baunya Akharajahu muslim Nah dalam hadis ini disampaikan sejarah tegas Bahwa orang yang ada masalah terhadap dirinya Apakah dia itu telah mengeluarkan kentut atau tidak Maka Yakinlah Bahwa itu adalah godaan syaitan Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Dalam hadis yang lain ditegaskan oleh Nabi Yaitu Yah dihadukum syaitan Syaitan itu datang pada seseorang Itu dalam hadis yang diruatkan oleh Abad Zar Bahwa syaitan Kata Nabi itu Datang pada seseorang dalam Ketika tengah sholat Kemudian meniup di tempat duduknya itu Duburnya itu ditiup Kemudian adu itu berhayal Melamun Berhalusinasi Seolah-olah dirinya itu hadis atau tidak Anahu wahdas Dirinya telah berhadis Walam yudis padahal tidak berhadis Bagaimana Jika menemukan semacam kasus tersebut Fala yang syarif Maka jangan berpaling Kalau yang tadi itu Redaksinya menggunakan Fala ya khrujanna Jangan keluar Jangan sungguh keluar Disini Nabi juga tegas Menggunakan non-taukit sakilah Artinya ini Sungguh-sungguh Jangan sungguh keluar Sehingga dia yakin Bahwa dirinya benar-benar rentut Kenapa? Karena Perasaan tersebut itu Datangnya dari syaitan Dan itu adalah godaan syaitan Biasa membuat orang itu Was-was Ragu-ragu dalam sholat Sehingga Perasaan was-was itu tersebut Membuat orang itu Bimbang Apakah sholatnya diteruskan Atau diputus Sementara dalam kitab Akyar Ditegaskan Semacam perasaan At-taradud Mudar mandir Perasaan bimbang Semacam itu Itu tidak membatalkan Sholat Artinya apa? Perasaan ragu Was-was itu Tidak bisa dijadikan Acuan hukum Bahwa Dirinya itu Telah Kentut Artinya Itu tidak bisa dijadikan Klaim Membatalkan Wudu Kecuali Ya Kecuali Sudah benar-benar Yakin Bahwa Dirinya itu Sudah Benar-benar Keluar Kentut Baik mendengar suaranya Atau tidak Atau tidak sama sekali Tidak mendengar suara Atau kentutnya Pun tidak begitu Ini dijelaskan dalam Kitab Hasya Al-Bujayrimi Tetapi Yakin Sekalipun Tidak mendengar Suara dan baunya Tetapi orang itu Yakin bahwa Dirinya telah kentut Ya sudah berhenti Lah tapi Kalau tidak mendengar Termasuk beda halnya Kalau memang mau sholat Perutnya sudah moles Kalau sudah moles Perutnya Kemudian setelah sholat itu Seolah-olah Kular kentut Mau kentut Ditahan-tahan kentutnya Yaitu Beda kasusnya Ini kan orang Kondisi normal Memang-memang Begitu rata-rata itu Ada perasaan orang Ketika sholat itu Memang ada Seolah-olah Perasaan itu Keluar angin Keluar angin Nah yang semacam itu Itu adalah Yakinlah Itu adalah godaan setan Itu adalah setan Yang meniup Kan Kepada tubuh kita Agar supaya kita Was-was dan bimbang Dalam masalah sholat Nah ini menunjukkan bahwa Inilah bahwa Kemudahan islam Dan hikmah Dalam islam Bahwa islam itu Tidak memperwet Tidak mempersulit Dalam ibadah Artinya kita itu Jangan diperwet Hanya persoalan Ragu-ragu Bimbang Perasaan keluar Ketika orang itu Sudah punya wuduk Yakin bahwa dirinya itu Tetap dalam Kedan suci Oleh karenanya Yakinlah bahwa Sholatnya tetap Sah Dan lanjutkan Ini Tidak hanya berlaku Dalam sholat Tarawih saja Tetapi juga Sholat-sholat yang lain Baik sholat-sholat Dan sunat yang lain Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan mudah-mudahan Menjadi Penjelasan Bagi para pemeriksa Mudah-mudahan Dan kita semua Dibebaskan dari Lasa was-was Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh